Menteri BUMN, Erik Tahir, resmi melanjutkan Estafet Kepemimpinan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erik Tahir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 lewat gelaran Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Sharila Jakarta pada Kamis 16 Februari 2023. Erik Tahir memenangkan voting atas para pesaingnya yakni Lanyalah Mahmud Mataliti, Donny Setiabudi, dan Arief Wicaksono. Berdasarkan hasil voting, Erik Tahir unggul dengan perolehan 64 suara Sementara pesaing terberatnya, Lanyalah Mahmud Mataliti hanya memperoleh 22 suara. Kongres PSSI melibatkan 86 pemilik suara yang terdiri dari 18 klub Liga 1, 15 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 34 asosiasi provinsi, Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia, dan Federasi Futsal Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!